Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Lusonogi Baik Bapak Ibu di video kali ini Kami kembali akan berbagi informasi terbaru Kepada rekan-rekan semua Yang mana informasi ini tentunya Juga rekan-rekan tunggu Perihal Yaitu untuk pengadaan ASN di tahun 2023 Baik itu untuk CPNS Dan juga untuk P3K Baik untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Karena disini Bapak Ibu kita mendapatkan informasi resmi Dari hasil rakor pengadaan ASN di tahun 2023 Oleh karena itu silahkan di simak videonya sampai selesai Untuk mendapatkan informasi Yang akan kami sampaikan di video ini Namun seperti biasa kami selalu ingatkan Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap lagi mengupdate informasi-informasi terbaru Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih Bapak Ibu langsung saja Perihal untuk rakor yang baru saja diadakan kembali oleh pemerintah Yaitu Panselnas CSN tentunya Yaitu langsung dari Kemenpan RB, Kemenikbud, Kemenkes, dan juga BKN Ada rakor pada tanggal 26 Januari 2023 Nah disini tangkapan layar dari paparan file dalam rakor tersebut Itu menampilkan perihal untuk arah kebijakan Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 Yang mana ini sebenarnya sudah kita sering bahas ya Bapak Ibu Perihal arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 Yaitu ada 4 arah kebijakannya Karena ini tampilannya kurang jelas Nah ini untuk arah kebijakannya ya Bapak Ibu Untuk pengadaan ASN tahun 2023 Nah disini yang pertama memang untuk terihal fokus ya Pemerintah di tahun 2023 itu tetap guru dan tenaga kesehatan Tentunya ini dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non-ASN Namun juga ada teknis ya Bapak Ibu Akan dibuka juga P3K teknis Dan yang kabar baiknya pastinya mengenai untuk pendaptaran CPNS Juga dibuka kembali di tahun 2023 Nah info terbaru yang juga kita dapatkan dari hasil rakor pengadaan ASN tersebut Yaitu mengenai kebutuhannya Nah ini dia untuk kebutuhan calon aparatur sipil negara tahun 2023 Nah tentunya disini bisa kita lihat beberapa jumlah kebutuhan ya Yang disampaikan oleh Panselnas Untuk bisa diajukan nanti tentunya untuk penetapan formasi P3K dan CPNS di tahun 2023 Yang mana disini kita perhatikan Di dalam slide ini yaitu ada pusat dan juga daerah Nah kita lihat disini Bapak Ibu Untuk pusat sendiri itu membuka rekrutmen ataupun pengadaan nanti CPNS Calon pegawai negeri sipil dan juga P3K Nah kemudian kalau kita lihat jumlahnya untuk pusat Turun cara kebutuhannya itu ada 80.000 Ya 80.869 kebutuhan Bapak Ibu Mana disini dibagi lagi Itu ada CPNS 24.419 Kemudian untuk P3K pusat yaitu 56.450 Nah kemudian untuk daerah sendiri Kalau kita perhatikan disini untuk kebutuhan ASN di tahun 2023 Itu hanya ada P3K Yaitu P3K guru P3K tenaga kesehatan Dan juga P3K tenaga teknis Ya ini untuk yang daerah Yang mana untuk rinciannya Itu cukup besar juga Bapak Ibu Yaitu mencapai 943.373 kebutuhan Nah untuk tenaga guru sendiri itu ada 580.202 Nah untuk tenaga kesehatan Yaitu kebutuhannya Rencana kebutuhannya adalah 327.542 Sedangkan untuk kebutuhan P3K teknis Disini tertulis Yaitu 35.629 Nah itu untuk rekrutmen ataupun kebutuhan pengadaan ASN Di tahun 2023 untuk di pemerintah daerah Yaitu ada P3K guru kesehatan dan juga teknis Beserta untuk rencana kebutuhannya di tahun ini Bapak Ibu Nah kemudian selain untuk rekrutmen CPNS P3K juga ada sekolah kedinasan dibuka kembali di tahun 2023 ini Mana untuk kebutuhannya itu mencapai 6.000 Ya 6.259 kebutuhan ASN 2023 Sehingga ditotalkan Untuk rencana kebutuhan CSN di tahun 2023 ini itu ada 1 juta lebih Bapak Ibu ya 1.30.501 tepatnya Untuk rencana kebutuhannya Nah tentunya menjadi kabar baik bagi rekan-rekan sekalian Untuk menjadi ASN di tahun 2023 Karena pemerintah memastikan kembali Sudah menyusun ataupun melakukan rakor Untuk pengadaan ASN di tahun 2023 Jadi persiapkan diri bagi rekan-rekan sekalian Tentunya mengenai regulasi Ataupun aturan Untuk rekrutmen ini Kita menunggu informasi selanjutnya Dari Panselnas Mengenai aturan-aturan Yang akan digunakan dalam rekrutmen P3K maupun CPNS nantinya Nah untuk berdasarkan jadwal Sebenarnya ini sudah disampaikan juga ya Pada rakor pengadaan ASN tahun 2023 Di tahun 2022 yang dilaksanakan Itu ada estimasi Nah kalau kita lihat sendiri Berdasarkan estimasi Biasanya ya ini berdasarkan Pelaksanaan setiap tahunnya Itu pertama kali sebenarnya Dilaksanakan dahulu Itu adalah untuk pelaksanaan Seleksi sekolah kedinasan Bapak Ibu Jadi setelah Seleksi sekolah kedinasan Biasanya itu baru dibuka Untuk PNS Maupun untuk P3K juga Tentunya untuk di tahun 2023 Akan seperti itu Karena disini ada estimasi Untuk sekolah kedinasan Itu Mei sampai Juni 2023 Sedangkan untuk Di tahun 2023 Yang tentunya diadakan Ya setelah sekolah kedinasan tadi Karena untuk di tahun 2023 ini Di awal-awal tahun 2023 Kita masih Melihat Bahwasannya Untuk penerimaan P3K teknis ya Tahun anggaran 2022 Itu masih berlangsung Bapak Ibu Bahkan Hanya baru sampai Sekarang kegiatannya itu Pengumuman pasca sangga Jadi kita masih menunggu juga Terkait dengan proses Pelaksanaan seleksi Kompetensi Bagi Rekan-rekan P3K teknis Jadi Kita ingatkan Lagi pada rekan-rekan sekalian Yang melamar P3K teknis Untuk mencek akunnya Ataupun di website insensi Untuk melihat kartu peserta ujiannya Ataupun mencetak Bapak Ibu yang melihat Titik lokasi Dan untuk mencetakan Kartu peserta Untuk mengikuti Seleksi kompetensi Yang dijadwalkan nanti 25 Februari Sampai dengan 1 Maret 2023 Tentunya Setelah nanti selesai Pelaksanaan seleksi P3K tahun anggaran 2022 Baru akan Rentetan kegiatan Untuk pengadaan SN Di tahun 2023 Jadi itu Bapak Ibu Terkait dengan informasi terbaru Yang kita dapatkan Dari hasil Rakor pengadaan SN Tahun 2023 Pada tanggal 26 Januari 2023 Semoga tentunya ini Menjadi kabar baik Bagi kita semua Khususnya bagi rekan-rekan Honorer Yang mungkin Di P3K Guru Belum mendapatkan Penempatan Ataupun yang tidak Loseleksi Bisa memiliki Kembali Kesempatan Untuk Menjadi ASN Di tahun 2023 2023 Begitu bulan Untuk dengan Rekan-rekan kita P3K Kesehatan Mungkin tidak lulus Tahun 2022 Itu masih Dibuka kembali Lewongan Untuk mengikuti Tahapan seleksi Karena untuk Guru dan Kesehatan Itu Tetap menjadi Prioritas Untuk pemerintah Merekrut ASN Di tahun Ini Bapak Ibu Semoga berhubat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih